Halo guys welcome back to Korea Realmeet bersama orang korea yang medok capek banget aku hari ini habis rekaman kaya tiga empat terus merisikkan rumah soalnya bikin video yang MBTPG terus minyaknya nyebrat kemana-mana ini udah jam 12.20 dan kalau malem rumahku gak kaya gini tau gue sih ya jadi ini nuansa rumahku di malam hari api gak? ya jadi di malam hari aku nyalain empat lampu disini terus di belakangku di meja kerja lampu atas sama very light terus kalau misalnya kadang aku pengen bener-bener lebih terang tapi ini jarang banget aku nyalain lampu yang ini iya jadinya kaya gini jadi terang tapi dengan suasana warna sedikit auranya sedikit kekuning-kuningan gitu ya ya dan ini enak banget nyantai banget di hati itu kaya tenang gitu aku juga yakin diantara polo-polo pasti ada yang kaya aku aku itu kalau misalnya pas kerja gitu ya satu hari itu esok kelar sampai jam 3 subuh terus besoknya pun bangun gak bisa tidur lama-lama biasanya jam 10 udah bangun lagi jadi tidurnya jam 4 bangunnya jam 10 terus kerja lagi kayak gitu terus menerus terus aku ya tetap nge-gym jadi jujur gak sehat dan aku sendiri ngerasa seharusnya tidur itu kayak 8 jam gitu baru lebih tenang makanya di malam hari itu aku berusaha sebisa mungkin untuk membuat suasana yang nyaman untuk istirahat tapi jujur gak mudah gak mudah aku naik ke atas bentar duduk di sofa gini ya nah dan ini juga satu hal kalau polo-polo semakin tua kita tuh perlu bilang ke diri sendiri untuk istirahat kayak waktu SMP saya makan pagadang gitu paling besok capek dikit tapi gak apa-apa kalau udah usia 25 ke atas ini gak dirawat itu cepet tua cepet tua ya dan biasanya kalau malam hari gini aku nyetel ini humidifier dulu ya jadi kalau malam hari aku nyetel ini kayak gini ya karena kalau mau kulit sehat itu salah satu faktor yang adalah harus lembab kalau kering kulit ya ikut kering gitu tapi kalau Indonesia sih karena cuacanya gak bikin kering ya seharusnya gak masalah tapi kalau kayak korea pas dingin apalagi rumahku ini kan tinggi tuh ya jadi banyak udaranya itu lebih cepet kering lagi makanya butuh banget pakai ginian ya jadi malam tak nyalakan kayak gini aduh dan kayaknya udah waktunya mandir aku yuk udah tadi udah masak pakai ini udah minyaknya udah kemana-mana ini ya kita mandi dulu oke biar keliatan lebih nyatai dan siap untuk istirahat di malam lain ya dan kalau malam aku selalu mandi air panas karena air panas itu lebih membantu untuk relaksasi gitu oke mandi oke udah mandi ya keliatan saya mandi tuh ya sekarang mau tak tunjukkan caranya cuci muka saya pasti balik-baliknya ya karena ini apa kalau sambil mandi kan rambut pasti basah ya tapi karena depan video harus pakai gini biar lebih keliatan imoite ya oh pertama-tama pas cuci tangan eh pertama-tama sebelum cuci muka cuci tangan dulu oke cuci tangan penting cuci tangan sih semua bener-bener percaya aku coba cuci tangan aja sebelum ini kepanas letak letak cuci kepanas ha ha pakai tabunyaan sih diding iya iya karena hari ini capek banget bisa jadi aku cerawatan hari ini aku pakai foreo juga ya yang luna ini karena jennyutan t-sonicnya itu bikin apa kalau pas capek gak tau kenapa kayak lebih membantu aja iya gak tiap hari aku menggunakannya cuman pas ada calanya masih gak pakai cukurannya besoknya pagi udah nikmati oh udah sepunya kan ya oke jadi jadi biasanya aku pakai nasi ada di depan gue tuh ya biasanya pakai ini cuman hari ini aku bener-bener kecapean jadi pengen yang agak ekstra pakai masker LED oke pakai masker LED tak mencuci apa ya oke tak cuci tangan lagi aku lihat megang HP lagi ini kotor mesti ya jadi cuci tangan lagi oke jadi tanganku udah tak cuci udah bersih dan kali ini aku mau pakai UEFO ini soalnya yang ini ada LED nya terus ada efek warming dan cooling jadi pakai masker tapi so hangat terus so dingin gitu ya dan ini udah populer di korea sih udah mulai 2 tahun yang lalu ya soalnya sudah pernah masuk di drama juga beauty inside gitu ya jadi aku mau pakai yang ini terus maskernya pakai yang ini call it night ya ini harus pakai aplikasi dan ini ada aplikasi nih kalau pakai aplikasi lebih mantap ya udah terkoneksi habis itu harus scan barcode disini tuh ada barcode nya tuh ini harus di scan ini ya oke nah sekarang ini dibuka ding gini ya masuk ke ini ini keren banget ini sungguhan aku pertama kali nyoba dulu itu kayak waaah nah nilis keluar kasih ya tata nya dulu sambil diangkat gini lebih susah ya ya jadi kadang kan ya kita pingin merasa eksklusif ya di momen-momen kayak gitu pakai ini kalau ada LED ya jadi semua ini ya yang positif-positif kita taruh disini ya udah rata UFO nya udah siap tinggal klik start nah ini senyala tuh tinggal kita mulai pas merah gini ini anget uniknya ini loh ya dan ini cuma 90 detik enak nih jadi cepet banget oh ini harus mulai guling ini treatment complete katanya ya udah selesai udah 90 detik keren banget toh dan kalau wis kulitnya udah mantep gini biar ini agak meresap gitu aku biasanya juga minum teh di malang hari itu harus minum teh jangan kopi ngombi kopi ya pahain re oke kita bikin teh biasanya kalau misalnya aku gak terlalu capek ya aku malem itu main HP gitu ya cuman ada apa ini ya baik itu ada yang tanya kok rumahnya mas Hansel itu sering ada suara ambulans kenapa aku juga gak tau kenapa sering ada ambulans lewat ya kebetulan rumahku ini sebelahnya jalan besar jadi gak bagusnya itu ya ada suara gini ya di malam hari cuman aku gak merasa terganggu sih ya tadi aku mau ngobo-ngobo sih ya biasanya kalau gak terlalu capek aku tetap main HP main laptop gitu ya nonton-nonton ini nonton itu gitu tapi lepas kayak hari ini coba sampai hari ini kayaknya ngerekam 4 video ya pas gini berusaha untuk bisa lihat benda-benda elektronik yang tak punya HP laptop itu bisa gak tak lihat terus minum teh ya sambil menenangkan pikiran dan yang sulit ini itu loh aku juga masih kesusahan di dalam otak kita itu ada yang bicara terus kalau volvolo nyadar jadi kalau kita relax bener-bener pikiran kosong ya tapi kalau kayak aku di dalam ini kayak pekerjaanmu besok gimana ini besok mau makan apa besok kira-kira kamu ngapain ada jatuh apa besok yang gak cing-siang gak ada kayak sesuatu yang ngomong terus gitu loh di dalam otaku itu jelek banget itu yang bikin kita gak bisa tidur cuma mikir semalem padahal kita mikir di malam hari itu pun yang gak membuat perubahan gitu jadi berusaha untuk menjauhkan diri dari pikiran-pikiran apapun lepas coba kayak gini cairannya tadi yang wasker itu udah keserap semua jadi lebih moisturized lebih lembab sekarang mukanya dan kalo pake yang UFO ini gak tau kenapa ya kayak ya dan aku gak ngerti ya mungkin karena efek warming dan coolingnya itu peresapannya lebih cepet jadi kayak kulit itu lebih kerasa gitu lebih keliatan tapi lepas capek gini sini 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 mesti keluar jerawat aku mesti sini sini kalau gak sini sini pasti kayak umum ada yang masih keliatan dewasa muda itu pilihan kita sendiri kita mau memberi istirahat kepada diri kita sendiri atau tidak oke jangan nanti usia 30 kok aku istutahat sendiri jangan nyesel ya semua mulai usia 20 itu harus dirawat iya ini di lantai atasnya ini kalo di korea sebenernya gak bisa dibeli tanpa resep dokter gak tau lihat di indonesia tapi kalo di amerika itu bisa dibeli bebas setelah aku cuma korea yang butuh resep dokter untuk beli ini jadi kalo malem itu aku kadang ambilin relatonin ini bukan obat tidur yang bikin kita kecanduan gitu enggak tetapi tetapi lebih baik tetapi bukan berarti aku menyarankan untuk minum ini wajib enggak dan ini bukan kayak kita minum langsung bisa tidur gitu enggak kalo misalnya aku minum ini tapi aku tetep main HP aku tetep gak bisa tidur cuman kalo aku minum ini terus aku bisa tidur terus tidur ya tidurnya itu lebih kualitasnya itu lebih tebel gitu kayak bangun itu gitu ya jadi aku minum yang ini aku pakai yang 5 mg jadi ini ada yang 3 mg ada yang 5 mg ada yang 10 mg kalo 3 kayaknya terlalu ringan buat aku jadi kalo aku ngambilnya yang 5 ini aku dulu beli di amerika ya tapi di indonesia setahu aku bisa dicari dengan mudah sih ya tanyakan kepada dokter dulu oke konsultasikan kepada dokter ya dan kalo punya aku ini ini sih kayak permen jadi bukan permen ya kayak langsung larut tapi gak ada rasa pahitnya ya jadi malamku kayak gitu rek udah mandi udah cuci muka bersih skincare sekali lagi kalo hari ini pakai UFO kulitnya jadi lebih ceng gitu ya habis gitu minum teh dikit dan ini menutup hari dengan melatonin dan tinggal satu hal lagi yaitu doa sebelum tidur udah mantep banget ya jadi sarang tak tidur sampai jumpa besok pagi kira-kira aku bakal kayak oke oke polo-polo ini aku baru bangun keliatan gak aku abis tidur nyenyak banget mantep banget ini nah ah saking nyenyaknya ini kayak kerasa agak mabok sampe aduh bisa liat cermin aduh rambutnya gini ya oh ini kelepas ya selamat tidur mesti kelepas gini ya ya polo-polo jadi kayak gitu gimana aku liatan lebih fresh tuh ini belum mandi belum gimana tapi kulitku kerasa lebih mantep juga secara fisiknya kalo kerasa seger banget ini kayak wuhh kayak bener-bener kecas gitu pasti polo-polo yang kerja kantor ngerti deh rasanya ini coba deh polo-polo yang kerja kantor sabtu minggunya jangan dibuat untuk pergi main ataupun pergi untuk keluyuran untuk have fun coba untuk kecas diri sendiri sungguh beda banget rasanya senen jadi kayak lebih siap untuk kerja lagi polo-polo juga jangan lupa untuk mencoba memberi waktu istirahat yang cukup buat diri kita sendiri apalagi semakin berusia kita itu bukan mesin yang bisa dihantam terus oke belajar untuk istirahat oke polo-polo jadi video kali ini kayak gitu sampai jumpa di video berikutnya oke bye-bye wah tidurinnya re oke polo-polo jadi udah siap untuk beraktifitas aku jauh lebih seger gitu ya mikir aku jadi lebih cepet udah kayak gak sabar untuk kerja lagi jadi polo-polo juga jangan lupa untuk nyobain istirahat kayak gitu oke polo-polo jadi sampai jumpa di video berikutnya oke